Kini Indonesia Tol Trans Sumatera di Lampung Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, memastikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Lampung bakal rampung sepanjang 80 km Menteri BUMN, Rini M. Sumatera mengatakan, pembangunan tol di Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mengejut perekonomian di pulau tersebut Dia menyebut, pada akhir 2018, jalan tol sepanjang 80 km bakal beroperasi di Lampung Jalan tol Trans Sumatera ini menurut Rini bakal mempercepat konektivitas darat kota-kota utama di pulau tersebut Dia mencontohkan, akses darat dari Jakarta ke Palembang bisa lebih cepat berkata adanya tol Trans Sumatera Ruas tol yang membentang di wilayah Lampung adalah ruas bakal unit terbanggi besar, sejauh 180,93 km Ruas ini dikerjakan oleh PT. Hutama Karya, lewat skema penugasan pemerintah kepada BUMN Secara keseluruhan, Hutama Karya akan mengerjakan 11 ruas jalan tol di Sumatera Direktur Keuangan Hutama Karya, Ani Sanjayani, sebelumnya mengatakan total dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun 11 ruas prioritas mencapai Rp250,5 triliun Saat ini, Hutama Karya baru memiliki dana sebanyak Rp42 triliun Sisa kebutuhan dana bakal dipenuhi dari beragam sumber dana Mulai dari penyertaan modal negara, penerbitan surat utang, dan dukungan konstruksi Kini Indonesia, keren